Mbak, kasihan banget, ayo kita tolongin, itu, itu, kasihan banget tujuhnya Pak Silvi, kita bukannya cari bantuan buat nginein mobil kita dulu, kamu fokus dulu Ini kasihan, ini gak ada kakinya, kasihan banget, kenapa sih? Siapa tuh ini namanya? Oh ini si Macan Ini Macan, kenapa kalau batau tuh hidungnya? Dibacok orang, putus moncongnya Itu kenapa kalau batau kakinya? Ini ketabrak mobil, patah kakinya Satu, dua, tiga One, two, action Catatan si Bojil, bermain bergembira Catatan si Bojil, pasti selalu ceria Tak pernah putus asa, tetap berusaha Segala tantangan, jadikan cerita Catatan si Bojil, bermain bergembira Catatan si Bojil, pasti selalu ceria Liputan yang menarik di setiap hari Dari kita, para reporter Cili Catatan si Bojil Aduh, Kak Cila mana ya? Aduh, masa jam segini belum dateng sih? Jangan-jangan Kak Cila sakit gara-gara dia Kak Cila, Kak Cila, halo, halo Ngapain di sini? Dari tadi Kak Cila tunggu di dalem juga Kak Cila udah dateng aja dari dalem Ya udah dong, Kak Cila kan semangat banget Hari ini Kak Cila udah cheating dia Soalnya kan hari ini kita mau makan enak Iya Ya udah, kita mau pening aja di sini kamu ya Oke Di depan sini ya Oke, yuk Di sini nih, sini Di sini Ini HP-nya Di sini Posisinya yang benar Udah ini Udah, coba berdirinya yang tegak deh Yang tegak Mundur, 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 mundur Nih, berdirinya tuh gini loh Good people gitu Jangan lemes, harus semangat nih Kalau di tempat makan kayak gini Kak Cila, aneh Udah siap? Ya Lihatnya ke kamera Tiga, dua, satu, action Halo good people Kembali lagi bersama aku Ocean Di catatan si Wosil Seru banget loh Hari ini Ocean ada di Mason Tashoya Soprored Tower Di Jakarta Selatan Ayo siapa yang kangen nih Lihat aku makan-makan Makan-makan kali ini itu Beda loh good people Karena semuanya fresh from the pan Nah good people yang belum tau Aku itu bakal live cooking Yang tepannya i Halo Ocean Halo Apa kabar? Baik Gimana hari ini kabar kamu baik ya? Baik dong Sehat ya Ini pasti kayak anti kan? Masih dong Kayak anti Ada yang bisa dibantu Ocean Nah Kak aku sebelumnya tanya-tanya dikit ya Oh boleh Mason Tashoya itu artinya apa sih? Oke Untuk Mason Tashoya sendiri Mason itu adalah rumah Tashoya itu melambangkan dragon atau master Jadi dragon master itu melambangkan keterampilan dan kehalian dalam memasak Tepan Yaki Oh gitu tuh good people Kak kan Mason Tashoya itu terkenalnya dengan Tepan Yaki Tapi kenapa mesti pilih Tepan Yaki sih? Oke kenapa harus Tepan Yaki? Karena adalah konsep memasak yang spesial dan unik Dimana kita menyajikan makanan yang fresh Kecuali yang fresh itu kita juga ada entertainment Kayak contoh juggling lalu ada fire show lalu terus juga ada entertain yang Untuk menghasilkan supaya tamu-tamu kita yang masuk ke dalam sini berkesan dengan fun Chef-chefnya itu profesional kan? Oh pasti dong Semuanya bisa juggling fire show semuanya sudah di bidangnya masing-masing sudah sekitar 5 tahun Hmm aku jadi takut deh ngeliatnya Oke harusnya sih dong Isinya tuh ada berapa menu sih kak? Oh kita punya ada 7 set menu dimana satu setnya itu kita sudah ada 8 item kos yang kita bisa nikmati Mahal-mahal gak sih harganya? Untuk mahal sih kita worth our value ya Jadi sesuai dengan makanan apa yang kita sedihkan Sudah fresh sudah gitu makanan kita sedihkan untuk kualitas tinggi Lalu juga worth our value aja sih Oshin gak sabar nih buat ketemu sama Chef Oh iya silahkan kita langsung menjikin moncong-penangnya panyakinya ya Ayo kak anterin aku ke dalem Boleh silahkan Sebelah sini ya Oshin Nanti dibantu sama Chefnya namanya Jono Aku tinggal dulu ya kalau nanti butuh apa-apa panggil aja ya Oke makasih ya kak Siap makasih sekali Nah Oshin kok udah duduk aja sih Pas banget kak Cila emang harus duduk disini nih kan Kak Cila udah bawa action ken Loh kok kak Cila bukannya bioteknya disitu? Enggak kak Cila mau ambil kru-kru yang ada disini tuh Ini ya Oke Oke Aku disini gak apa-apa kan? Iya Hai Chef Hai Halo Chef Namanya tadi siapa Chef? Jono Jono ini yang ada di lagu dangdut Iya dong kita juga bareng ya Ini dua tiga empat lima enam tujuh lapan sembilan Waduh mobil obi pake mogok segala lagi Pak gimana? Gimana nih pak? Gak kayak biasanya nih mbak Mobilnya mogok Gila kalo biasanya kan gak mogok Apanya yang rusak pak? Aku juga gak tau nih pak Cuma aku cek lagi Nuh kayaknya businya deh Nggak dong nih obi kita kan mau liputan tapi mobilnya mogok gini Kita kan habis survei tapi mobilnya mogok gini gimana dong? Untung udah survei kak Cila Walaupun enggak tau sih nih lokasnya gede apa enggak? Nah gimana kamu bisa gak benerin mobil nih biar kita cepat? Bisa Bisa rusak Obi kini kita harus cari bantuan deh Pak kita mau cari bantuan dulu ya Ayo Bapak tunggu sini Jangan kemana-mana Tunggu sini ya pak Mana nih orang yang bisa bantuin kita nih bapak ini Eh 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 Tuan jika kenapa? Kasian banget Mama Ayo kita tolongin Itu Kasian mama tujinya Apa sih obi kita bukannya cari bantuan buat Ngintiin mobil kita dulu Kamu fokus dulu Ini kasian Ini gak ada kakinya kasian banget Kenapa sih? Masa Tuh liat tuh Aduh iya kasian lagi Mana luka-luka Tapi kita tuh harus cari bantuan buat mobil kita yang mogok Udah ntar aja ini dulu nih bantuin Kasian Wah ini dia Anjingnya nih Hei Halo kamu siapa? Ini gak tau om Kita mau nolongin anjing ini nih Tadi dapet laporannya Eh kamu kenapa? Bapak siapa pak? Saya Mari sana pak Saya Selamat Kami dari Animal Defenders Indonesia Grup yang suka menyolong dan menyelamatkan newan-newan telantar Kita ada catatan si bocil Yuk kita tolong yuk Iya Kamu ikut aku yuk Kamu ikut yuk Nolongin anjingnya ke tempat saya Pas banget nih Aku gak ada tempat liputan Jadi aku pengen izin liput di dalam tempat anjingnya ya Ayo yuk Aku juga ada anjing lain mau di rescue Ikut yuk Sekarangnya Yuk mbak Masuk bim Mobil kita gimana? Udah tiarin Masuk bim Mobil kita gimana? Mobil kita gimana? Pak tapi nanti lu tolongin mobil kita juga ya Soalnya mobil kita tadi mogok Oke siap Bener ya Oke Yuk Good people Kita mau rescue anjing Ayo good people Yuk let's go Jalan Wah gimana ya Aksih penyelamatan hewan dari Obi dan tim Animal Defenders Indonesia Halo good people Kembali lagi bersama saya Obi di cerita si bocil Seru banget loh Kali ini liputannya tuh menarik banget Karena saya ingin merescue hewan Bersama Kak Doni Salah satu komunitas Animal Defenders Indonesia Yang akan membantu hewan nih sekarang Iya kan Kak? Yoi Sekarang tuh aku lagi di daerah parung Yaudah yuk Kak Kita cari hewannya Yoi Let's go Kak Kalo gue tau nih ya Kalo ngerescue hewan apa aja? Umumnya Satwa domestik Yaitu anjing dan kucing Tapi kalo ada hewan lain yang butuh pertolongan Kami bantu Contohnya tuh apa Kak? Contohnya misalnya monyet yang ditelantarkan pemiliknya Cuma makanin sampah Gak dirawat Atau misalnya ada burung yang ditinggalin pemiliknya Pemiliknya meninggal Atau kayak kemarin kasusnya Covid Covid nantiin pemiliknya meninggal Banyak hewan di rumahnya kita tolong nih Kok bisa kebentuk komunitas ini sih Kak? Ya awalnya kami-kami tuh pada prihatin Karena banyak hewan yang sepertinya terlantar Dan gak ada yang nolongin Daripada kami Sama kayak orang-orang yang cuma nyinyir doang Aduh semoga cepat sembuh ya Ada yang nolongin Tapi kalo gak ada yang bergerak Bisa apa? Jadi kita harus bergerak Kita harus menjadi bagian yang Dari solusi Anak muda harus jadi solusi Keren banget ya Godfifo Ini kalo boleh tau komunitasnya udah dari kapan nih Kak? Kami dari doang yang 2011 Sedikit-sedikit lalu menjari di bukit nih Apa yang ditolong satu-satu sama-sama Jadi sekarang udah ada 250 di sini Itu 250 hewan? Anjing Anjing Kucingnya seratusan Banyak juga ya Godfifo Ini sistem reskuenya tuh kayak gimana? Umumnya kami mendapatkan laporan dari masyarakat Tentang hewan yang butuh pertolongan Tapi kadang-kadang kita juga melihat langsung nih Wah di tengah jalan ada yang terlantar Ada yang dibuang Eh itu ada panjang terlantar Nah ini contohnya nih Yang sering kejadian sama kita nih Wah lihat aja nih Obi Nih Tolong amanin Obi juga turun Nah sama apa? Bisa tenang Ini prosedur nyelamat ini kayak gimana? Biasanya kami harus mengamankan dia dulu Kita lihat Kita assessment Kita nilai apakah dia menyerang atau tidak Kalau tidak menyerang Kita bisa langsung pegang seperti kejadian hari ini Ada juga yang ketakutan sama orang Ada yang agresif Kita harus nilai Jangan sampai niat kita baik Nanti hasilnya buruk Nanti kita diserang luka Harus hati-hati Nah kebetulan Kayaknya jinak ya mana? Jinak Tenang ya dia? Sepertinya dia ada masalah kulit Nah ini gak boleh dipegang langsung Karena akan jatuh juga ke tangan Biasanya nanti kita treatment nih dia nih Dengan obat-obatan khusus Nanti kita rawat dia yuk Kita kasih perawatan Kita kasih contoh Nah ini tuh Kakinya cuma satu Si Elis Ini boleh disetain gak sih om? Ketemu Elisnya dimana? Elis ini Kucing yang ketabrak kereta di bilangan Roxy Ya apa Si Elis ini Kelindes Kereta Hingga kakinya pada putus Dan kita kumpulin kemarin Dan tidak bisa disambung lagi Karena udah terlalu lama Hancur Iya waktu itu masih ada Udah terpisah dari badannya Tapi tulangnya hancur-hancuran Jadi gak bisa disambung Jangan lupa like, share, 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 share Terima kasih.